Hari ini selain memfokuskan pencarian warga yang masih tertimbun longsor, petugas juga masih berupaya membuka jalan utama penghubung dua desa, yaitu Desa Sampang dan Desa Selatri. Ya, sembilan kendaraan berat dikerahkan untuk membuka jalan sepanjang 1,5 km. Upaya ini dilakukan agar kendaraan berat bisa masuk ke lokasi longsor. Hingga kini jalan yang sudah berhasil dibersihkan sepanjang 700 meter. Dalam pengerjaannya, petugas berhasil menemukan lima buah kendaraan roda empat yang tertimbun longsor. Dua dari lima kendaraan yang berhasil dikeluarkan mengalami rusak parah. Penumpang mobil yang masih berada di dalamnya langsung dievakuasi ke posko pemandian jenazah. Hari ini tercatat 15 korban ditemukan dalam tanah longsor. Lima diantara ditemukan dalam mobil yang tertutup lumpur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!